Intro Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang mengapa seorang Obito tidak pernah menggunakan Susano di anime Naruto Nah, jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini Let's go! Sejauh suri Naruto berlangsung pada saat itu, ada banyak sekali kemampuan tingkat atas yang diperlihatkan oleh Masashi Kishimoto Sensei Dan salah satu kemampuan yang menurut admin cukup familiar adalah Tentu saja kemampuan mata milik anggota klien Uchiha Seperti yang kita semua tahu, kalau Uchiha, sebenarnya sejak lahir telah dianugerai sebuah kemampuan hebat Akan tetapi, proses untuk mendapatkan kemampuan itu bisa dibilang sangat dramatis dan juga sangat tragis Mereka harus kehilangan seseorang yang mereka cintai demi munculnya seringan tersebut Lalu tingkat selanjutnya adalah, mereka harus kehilangan lagi untuk kedua kalinya dan memiliki kebencian kepada pelaku tersebut Sehingga dari kesedihan plus kebencian itulah yang akan memunculkan Mangekyou Sharingan Kemudian dalam serial Naruto, Obito salah satu ninja dari Uchiha yang memiliki Mangekyou unik dan sangat sulit untuk di-counter Selama seri berlangsung, dia selalu menggunakan kamuinya di setiap pertarungan atau bahkan berpergian kemanapun dia mau Kemampuannya itu sangat fleksibel sehingga banyak musuh 90% akan kalah jika melawan dirinya Hanya ada beberapa orang yang tahu cara kerja dusunnya itu akan tetapi, itu membutuhkan sebuah resiko besar Seperti Conan, dia tahu cara kerja kamu Yobito, akan tetapi, Conan tidak bisa menyerang dirinya dengan kemampuan biasanya Dia harus memutuskan mati bersama Obito ketika Obito ingin menyerap tubuh Conan yang tidak lain adalah kertas peledak Bahkan, Conan mesti harus membuat miliran kertas peledak agar bisa membunuh seorang Obito Sedangkan Minato juga tahu kalau kesempatannya untuk melukai Obito hanyalah pada saat mereka sama-sama ingin menyerang Jadi secara otomatis, Minato mesti harus mengambil resiko untuk bisa melukai Obito Seperti yang terlihat dalam adegan yang melawan Obito, disitu Minato melemper dahulu sebuah kunai lalu membiarkan Obito hampir menyentuh tubuhnya Tujuannya cukup jelas, yaitu untuk memancing Obito agar memadatkan tubuhnya ketika telah menyentuh dirinya Setelah Obito hampir menyentuhnya, Minato pun langsung berpindah ke kunai tadi lalu menyerang Obito Dari sini kita bisa menilai jika tanpa sebuah niat untuk mengambil resiko sendiri Maka ninja yang akan melawan Obito itu akan kalah dengan sekejap Kalau Minato saat itu tanpa hiraisin dan tidak jenius Mungkin saja dia akan kesulitan melawan Obito atau bahkan akan bisa terserap ke dalam dimensi Kamui Jangan sampai Naruto dan Kiba yang melawan Obito saat itu, kenapa? Karena bisa-bisa mereka bakalan kelaparan di dalam dimensi Kamui Lalu selanjutnya, mengapa Obito tidak pernah menggunakan kemampuan Susanoo? Nah, admin akan mencoba untuk menjelaskannya kepada kalian semua Dan semoga yang dikatakan admin ini bisa menjawab pertanyaan beberapa orang dari kalian Oke, mari lanjut ke pembahasan Mengapa Obito tidak memiliki Susanoo? Untuk pertanyaan ini, pertama-tama kita harus melihat dulu proses kemunculan sebuah Susanoo Seperti yang kalian ketahui bahwa Susanoo adalah manusia raksasa yang terbual dari cakr si penggunanya Teknik ini adalah kemampuan terkuat bagi seseorang yang memiliki Manggiru Saringan Dan bahkan merupakan kemampuan yang paling langkah untuk dapat dikuasai Kemudian, untuk menggunakan kemampuan Susanoo Seseorang mesti harus telah memiliki mata Manggiru Saringan di kedua matanya Dalam sejarahnya, tidak banyak ninja dari klien ujiah yang bisa menggunakan Susanoo Hanya beberapa dari mereka saja serta syaratnya tentu saja harus memiliki Manggiru Namun hal ini tidak benar-benar diperlukan Manggiru Saringan untuk memunculkan Susanoo Karena pada kenyataannya, kita pernah diperlihatkan jika Madara bisa memunculkan Susanoo tanpa kedua bola matanya Ini terjadi saat dia melawan sembilan biju saat di Perang Dunia Shinobi keempat Dalam momen tersebut, Madara telah hidup kembali atau sepenuhnya menjadi manusia biasa dan bukan lagi mayat hidup Dia bisa menggunakan Susanoo tanpa masalah sedikitpun dan tanpa mata Manggiru Tapi, apakah itu merubah fakta kalau Susanoo bisa digunakan tanpa Manggiru? Nah, jawaban admin adalah tentu saja salah Untuk menggunakan Susanoo, si pengguna tetap harus memiliki Manggiru di kedua bola matanya Admin akan menjelaskan kepada kalian mengapa Madara bisa menggunakannya tanpa mata Pertama-tama, kita harus merujuk pada data book Naruto edisi ketiga yang berisi tentang kemampuan Susanoo Dalam buku itu dijelaskan bahwa untuk menggunakan Susanoo, pengguna harus menguasai Amaterasu dan Sukuyomi di kedua matanya Jika kita melihat hal tersebut, ini merujuk pada mata yang dimiliki Itachi ketika dia membangkitkan Susanoo Namun, salah satu leakers Naruto saat itu berkata bahwa maksud isi dari data book edisi ketiga itu adalah Si pengguna harus memiliki Manggiru syaringan terlebih dahulu di kedua matanya Kemudian data book edisi keempat pun akhirnya muncul Nah, dalam buku itu, informasi detail tentang Susanoo kemudian dijelaskan lagi Disanalah baru cukup jelas dikatakan kalau syarat untuk menggunakan Susanoo adalah Seseorang tersebut harus membangkitkan Manggiru syaringan Terserah apakah itu kemampuan Amaterasu, Kamui, Gensuzu Abadi, ataupun sejenisnya Yang penting sudah pernah membangkitkan sebuah Manggiru syaringan Seperti yang kalian ketahui bahwa Madara sebelum mati, sudah pernah membangkitkan Manggiru syaringan miliknya Nah, alasan mengapa dia bisa menggunakan Susanoo meskipun tanpa mata adalah Ya, itu tadi bahwa dia sebelumnya sudah pernah membangkitkan Manggiru syaringan di kedua matanya Jadi meskipun tanpa bola mata, sebuah cakra dan juga cahaya energi mata syaringannya tidak pernah akan hilang Sehingga energi dari mata syaringannya tersebut kemudian merespon ke titik cekranya lalu muncullah Susanoo tersebut Jika kalian ragu dengan jawaban ini, maka admin akan menunjukkan ketika Itachi Edo Tensei pertama kali bertemu dengan Kabuto di sebuah gua Di situ, Itachi hanya menggunakan Susanoo dasar saja dan bola matanya hanya pakai syaringan 3 Tomoe saja Dari pengamatan tersebut, kita bisa simpulkan kalau si pengguna Manggiru syaringan itu sudah pernah memunculkan Susanoo sebelumnya Maka dia bisa memunculkan lagi Susanoo meskipun hanya dengan syaringan biasa Ini juga berlaku kepada Sasuke di Boruto yang bisa memunculkan Susanoo meskipun mata syaringannya hanya tinggal satu Jadi kesimpulannya sepertinya sudah jelas bahwa untuk memunculkan Susanoo, seseorang mesti harus memiliki mata Manggiru di kedua matanya Obito dalam serinya tidak pernah mempunyai kedua mata Manggiru-nya Oleh karena itulah dia tidak bisa atau tidak pernah untuk mencoba menggunakan Susanoo Jika sebelumnya dia memiliki kedua mata Manggiru-nya secara lengkap Maka dia pasti akan menggunakan Susanoo melawan Naruto, melawan Gai, Kakashi maupun Killer B Jadi informasi yang ada di data book resmi edisi ke 3 maupun ke 4 itu adalah benar adanya Semua informasi tentang anime apapun, data book resmi lah yang merupakan rujukan utama Dan itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua Masih banyak cerita Naruto yang masih menjadi misteri yang akan admin bahas pada channel ini Jika kalian suka dengan channel ini maka jangan lupa untuk berlangganan Oke sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi Terima kasih telah menonton!